Masih di dealer motor klasik Marwan Motor yang menjual berbagai macam motor klasik dari berbagai tahun, berbagai tipe, dan berbagai negara Salah satunya yang dijual adalah CB100 dan CB200 Sekarang kita akan mereview CB200 lebih dalam dan membandingkannya dengan CB100 Sebelumnya kita flashback dulu ketika CB200 Saat itu Honda menelurkan CB450 yang kemudian menjadi sportbike pertama atau moge pertama Honda yang berkubikasi besar untuk pasar Eropa Kemudian Honda menambah amunisinya dengan CB125 Twin dan CB175 Twin untuk merambah pasar global di tahun 1969 sampai dengan 1970 Dan akhirnya Honda mengeluarkan CB200 Twin berkubikasi medium yang diproduksi dari tahun 1972 sampai 1978 Masih rumor sih, ada juga yang bilang sampai 1974 Dari bentuknya, CB200 ini memang terlihat mirip dengan CB750 yang memiliki mesin 4 silinder CB200 memiliki bentuk klasik yang kental dan gagah seakan menghipnotis mata, aksen merah hitam, serta logo klasik Honda yang tegas Dan emblem CB200 seakan-akan menekankan motor ini adalah legenda motor Honda yang tak terbantahkan Lanjut ke mesin, tapi sebelum itu subscribe dulu boleh dong bro Biar kita lebih semangat buat konten-konten yang lebih baik Motor ini dipersenjatai mesin 200 cc inline twin yang pada saat itu mesin berkubikasi 200 cc masih menggunakan silinder tunggal Honda CB200 ini dibekali mesin 4 tak, 198 cc, 5 percepatan dan berpendingin udara Memiliki 2 karburator sebagai penyuplai ke mesin 2 silindernya CB200 ini memiliki power yang cukup mumpuni pada zamannya Mampu menghasilkan tenaga 17 hp di RPM 9000 dan torsi 13 Nm di RPM 7000 Mau tau suara ini motor? Nih dengerin Mantep cuy Berat kosong ini motor, 132 kg dengan kapasitas tanki bensin 11 liter Wah cukup sih buat touring ini mah Dari kaki-kaki, motor ini bersuspensi depan teleskopik dan ada karetnya disini nih Bannya ukuran 18 dengan velg jari-jari Rem depan udah cakram, tapi rem belakangnya masih tromol Suspensi belakangnya dual shock backer Terdapat 2 panel speedometer yang sebelah kiri menunjukkan RPM Yang sebelah kanan menunjukkan kecepatan Motor ini memiliki 2 varian warna yaitu Tahitian Red dan Masked Green Metallic Oh iya nih motor juga pernah meraih penghargaan Bike of the Year versi Cycle World Oke sekarang Antara CB 100 dan CB 200 yang paling sering dicari itu CB yang mana Pak? Kalau kebanyakan yang 100, yang belakang itu yang dicari Kalau yang 200 kan masalahnya harganya tinggi juga Nah, gak langka sekali barang CB 200 itu belum menurut 5 tahun sekali dapat Kalau CB 100 kan hampir 2 bulan sekali mesti dapat Apakah CB yang Bapak jual itu ori? CB 200 dan CB 100 ya? Yang 100 itu ori-pul ori yang belakang itu Kalau yang belakang itu catnya ada ori Catnya ada, cat ulang Tapi mesin-mesin ori juga Pajak ujuk juga Kalau bisa beli motor di Bapak Apakah bisa balik namat Apakah bisa ngurus pajak-pajaknya di Bapak? Kalau nitip pajaknya bisa Tapi kalau ngurus mintak di Jabun Saya akan bisa Kalau nitip pajak bisa Bapak mendapatkan motor-motor CB itu biasanya dari mana Pak? Ya, dari informasi teman-teman Teman-teman sesama pemain makar lalas ini Kalau CB 100 range harga yang Bapak jual berapa? Patokan harganya yang Bapak jual sekisaran berapa Pak? Patokan kalau yang gak ori Yang gak ori-gak ori itu ya sekitar 15-14 Kalau yang ori di atas 20 Yang cat ori maksudnya Kalau yang cat ulang ya Paling 15-17 C70 kan juga banyak yang main Pak Itu yang paling mahal itu yang kayak gimana Pak? Kalau C70 itu yang model pistot yang paling mahal Model pistot itu yang sedel pisah itu Serta yang lurus itu Itu yang paling mahal itu Itu harganya 20-an 20 ke atas Kalau yang C70 biasa itu ya Paling 12-10 gitu Biasanya yang kayak C70 Kenapa lebih mahal Pak dibandingkan yang lain? Ya, mungkin nilai antiknya mungkin Kira-kira nilai antiknya Saya sendiri gak tau Masanya orang banyak yang nyari Itu motor-motor yang pistot itu CB 200 dan CB 100 yang tadi saya review Itu tahun berapa ya Pak? Itu yang CB geladik yang Pak Coba tadi Itu tahun 73 Yang putih itu tadi Kalau yang 200 itu tadi CB 200 itu tahun 79 Terakhir itu Tahun kebuatan terakhir Membeli motor ini Pak Bisa hubungi di mana Pak? Dan alamatnya Pak? Bisa hubungi di nomor telpon saya 085-100-966-055 Pak Marwan Motorantik Jalan Laman Riyadwi 198 Kartasura Patokan ancer-ancernya di mana Pak? Ancer-ancernya tubuh Kartasura Pertigaan Kartasura tubuh itu Ambil arah ke Jogja 50 meter Ada lampu merah belok kiri Sekitar 2 kilo Tangan jalan Ini jam buka dan jam tutupnya jam berapa ya Pak? Bukanya jam 8, tutup jam 4 Tapi kalau mau ke sini Telepon dulu bisa saat-saat dilayani Hari Minggu? Hari Minggu tutup Tapi kalau telepon dulu bisa mungkin dilayani Berarti Senin sampai Sabtu ya Pak? Iya Nah kalau menurut kita Untuk tampilan kita lebih suka CB100 Tapi soal mesin CB200 lebih unggul Kalau soal harga Jelas CB100 lebih unggul Karena lebih murah Makanya Kala itu CB200 kalah telak Soal penjualan sama CB100 Bisa kita lihat dari jumlah CB100 Yang ada di jalanan sama CB200 Pasti bayangkan CB100 kan? Untuk perawatan Honda CB100 lebih unggul dari CB200 Twin Karena lebih mudah Dan biaya perawatan lebih murah Keunggulan CB200 yang lain adalah Lebih limited dibandingkan CB100 Jadi lebih eye catching kalau di jalan Dari perbandingan itu Ya semua kembali soal selera sih Mau CB100 atau CB200 Nah kalau kalian Pilih yang mana? Semoga info yang bermanfaat